Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Putra dari Nuna's Foodworking, kita unboxing power tools lagi. Oke, kali ini saya kedatangan sebuah gerinda yang katanya ini kualitasnya hampir menyamai atau sudah menyamai gerinda-gerinda dengan merek ternama seperti Boss, Ryobi, Makita atau Magtech ya, katanya seperti itu. Jadi saya penasaran, saya mau lihat ya apakah benar atau tidak. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke meja eksekusi. Oke, ini dia teman-teman, gerinda dari Ocell, disini ada beberapa tulisan ya, kita baca dulu. Ocell, professional power tools, tipenya GT100, Japan technology, diproduksi oleh pabrik bersertifikasi ISO, tidak tahu ya nama pabriknya apa. Disini ada juga gimmick-gimmicknya ya, lebih kuat, extra power, ini untuk website-nya, kalau mau tahu lebih banyak silahkan mampir ke situ. Di atasnya sama, di samping sini juga sama ya. Lalu disini ada beberapa tulisan tentang spesifikasi, ini 4 in ya, GT100, itu untuk tegangannya, lalu disini watt-nya 570 watt, dan RPM-nya di 12.000 katanya, nanti kita akan tes. Langsung saja kita buka box-nya ya. Oke, sudah kosong, tidak ada apa-apa lagi di dalamnya. Di dalam box tadi, yang pertama kita dapat buku panduan. Buku panduannya ini berbahasa Indonesia ya, sudah berbahasa Indonesia, jadi enak kalau mau dibaca-baca, tidak perlu terjemahan-terjemahan lagi. Tidak ada kartu garansi ya teman-teman ya, jadi nggak tahu bagaimana ngeklaim garansi. Lalu disini ada carbon brush cadangan. Ini dia, bentuknya seperti ini kurang lebih. Nggak tahu ya sama dengan carbon brush merek apa, saya nggak tahu, silahkan dilihat aja. Lalu berikutnya, disini ada blade cover ya, atau blade gun, untuk melindungi blade-nya. Ini lumayan tebal ya, untuk kualitasnya bagus juga, ini dari besi teman-teman. Kurang lebih ketebalannya ini, 1,5 mm. Mantep. Lalu dapat handle tambahan. Ini dari plastik ya. Tetapi ini lumayan lah ya, ada tekstur-teksturnya, dan juga ini lumayan tebal. Di beberapa gerinda kemarin yang saya ulas, untuk handle tambahannya ini, bahannya plastik yang lumayan tipis ya teman-teman ya. Lalu disini ada kunci ya, kuncinya dicat warna hitam, ini dari besi juga. Lumayan tebal dan lumayan kokoh. Lalu langsung saja kita ulas untuk unit gerindanya. Kurang lebih bentuknya seperti ini teman-teman. Warnanya adalah hitam dan kuning muda ya. Kuningnya ini beda dengan inko. Kita singkirin dulu. Ini yang kuning ini bahannya plastik, yang hitam ini juga plastik. Lalu kepalanya ini coran aluminium. Dicat warna seperti krem gitu ya teman-teman ya, abu-abu krem gitu. Bahan material plastiknya ini bagus teman-teman. Solid. Mantap ya. Finishingnya juga lumayan rapih nih. Ini ya. Ada tulisan osel yang di emboss. Jadi ini bukan produk generik atau rebranding ya. Ini sudah ada embossannya. Lalu untuk material kabelnya ini tebal ya. Mantap. Stakernya. Seperti ini stakernya. Standart lah ya. Lalu di bagian kepalanya ini logam semua ya. Tidak ada yang plastik. Kurang lebih build quality-nya seperti ini ya. Bagus lah. Bagus ini teman-teman untuk build quality-nya. Untuk fitur-fitur yang ada pada gerinda ini standart ya teman-teman. Ya ini tidak ada variable speed. Jadi ini single speed. Di sini ada tombol on-off yang sudah dilindungi ya. Ini dilindungi. Ini. Jadi tidak usah khawatir untuk apa ya. Kalau tersenggol gitu ya. Lebih safety jadi ini. Dilindungi oleh body yang hitam ini. Lalu ada spindle lock pastinya ya. Spindle lock untuk mengunci. Agar kita bisa gampang memasang blade. Udah ya itu aja ya mungkin ya. Dan handle tambahan yang tadi ya. Untuk dipasangkan ke samping kanan atau samping kiri. Untuk spesifikasi tertulis seperti ini ya. Kurang lebih sama dengan yang tertulis di box-nya tadi. Lalu ini untuk. Apa ya. Ini ergonomis ya teman-teman ya. Enak ini. Ini kecil. Jadi ini pas sekali ya. Untuk tangan kebanyakan orang Indonesia yang tidak terlalu besar. Ini enak sekali handle-nya teman-teman. Kalau jari saya ini sudah hampir bisa menggenggam semuanya ya. Nih. Oke sekarang kita coba pasangkan blade. Saya mau lihat ya. Seberapa enak kalau digenggam dengan tangan satu dengan keadaan menyala. Enak ya teman-teman ya. Getarannya minim. Jadi selama saya mencoba beberapa gerinda. Ini salah satu yang paling enak untuk di handling ya. Oke sekarang kita uji spesifikasinya. Saya akan melihat dayanya ya. Ya tercatat di sini 450-an ya. Untuk watt tanpa bebannya. Sekarang kita lihat berapa RPM. Apakah 12 ribu seperti yang dia tuliskan. Kita coba aja ya. Biar tidak penasaran. Ya tidak sampai ya teman-teman ya. Hanya 10.900-an. Menurut saya sih sudah bagus ya. Rata-rata gerinda yang pernah saya coba itu di 8.000 sampai dengan 9.000-an. Sementara ini sudah sampai 10.000. Hampir menyentuh 11.000. Jadi oke ya. Langsung saja kita uji V-formanya. Saya menggunakan mata cutting wheel ukuran 4 inci. Saya akan memotong besi hulu dengan ketebalan kurang lebih 1 mm. terlihat. Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati